Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan di video kali ini kita akan membuat 2 bedside table seperti ini dengan menggunakan template yang sudah dibikin sebelumnya bagaimana caranya? saya kisikan terus video ini sampai habis ya proyek ini diawali dengan memotong bagian yang paling besar jadi 2 lalu merapikan satu sisinya lalu dipotong ke lebar akhirnya setelah itu dibikin satu sisinya supaya siku baru dipotong ke tinggi akhirnya total semuanya ada 8 potong lalu dengan menggunakan cetakan yang sudah dibikin di video sebelumnya tonton dulu ya kalau belum nonton kita menggaris batasan mana yang akan kita potong nantinya dengan jiksal ini untuk bagian depan dan bagian belakang sedangkan untuk bagian samping ini dikasih spacer sebesar seukuran plywood yang digunakan yaitu 15mm baru di tracing bagian mana yang nanti akan dipotong dengan jiksal bedside table yang pertama itu cuma ada satu lubang yang besar jadi pertama kali dibor untuk masukkan mata jiksalnya baru kita potong jiksalnya mengikut di garis tapi tidak sampai di garis ya mendekati saja kemudian dengan template yang sudah dibikin tadi di clamp lalu dengan menggunakan mata router flash trim bead untuk menyamakan ukurannya dengan template yang tadi lalu di amplas bagian bimbirnya agar tidak tajam untuk bedside table yang kedua ada dua lubang yang akan dipotong dengan jiksal kurutan pekerjaannya sama ya dibor dulu lalu di jiksal setelah di jiksal baru menggunakan template yang tadi dengan menggunakan mata flash trim bead untuk merapikannya sesuai dengan template-nya agar ukurannya sama dengan template-nya baru terakhir di amplas agar tidak ada bagian yang tajam lagi ya ini kemarin yang sudah kita cetak yang sudah dipotong dan sudah dirouter lagi pinggirnya ya dengan cetakannya sudah jadi ini ada yang dua lebih kecil tidak sama lebar dengan yang ini yang paling bawah yang lebih lebar di bawah ini adalah untuk yang untuk depan dan belakang dan yang kiri kanan ini yang lebih pendek ini adalah untuk yang samping kiri kanannya dalam desain saya sebenarnya ini sebenarnya sama panjang semua dengan sudutnya semua dan di pinggir ini kasih miter 45 derjat ya jadi dia ukurannya sama bentuknya sama semuanya sama tapi berhubung dengan table saw saya tidak bisa miring 45 derjat jadi terpaksa yang miring itu lebih pendek daripada yang ini jadi agak berbeda sedikit tapi sama letaknya semuanya di tengah ininya si lubangnya sama di tengah oke yang ini juga sama yang di bawah lebih kecil daripada yang di atas sekarang tahap berikutnya adalah membuat dedo untuk meletakkan si sekat-sekatnya kalau yang ini ada tiga akan ada tiga dedo di pertama paling bawah di tengah dan di paling atas sedangkan yang ini hanya ada dua dedo yaitu di atas dan di bawah jadi hanya dua untuk yang letakkan di atas ukurannya sama jadi kita set sekali ini saya motongnya dedonya dengan router dedonya butuhnya 15 cm ini hanya 12 cm jadi kita akan bikin dua pas untuk ukuran yang sama dan jangan lupa dipakai ke test piece dulu untuk supaya pas jangan sampai kebesaran ya sekarang mari kita kerjakan ini pertama dicoba dulu ke test piece nya ya diukur pas ukuran nya atau tidak baru dikerjakan ke yang akan dipakai nantinya ini pas yang pertama sudah selesai sekarang saya sudah mengatur fence nya untuk pas yang kedua ya hasilnya seperti ini oke ini dia hasil dedonya ini sangat senak fit ya senak fit ya pas jadi dia tidak begitu goyang oke sekarang kita akan potong untuk berikutnya pada saat pas yang kedua ternyata fence nya bergerak karena getaran terlalu tinggi ya jadi hasilnya kurang memuaskan lalu saya milahkan pakai dedo blade untuk melanjutkan ya ini pas pertama menggunakan dedo blade lalu dipindahkan fence nya diatur untuk pas kedua lalu baru dilakukan pas kedua untuk semua bagian yang belum ya setelah itu dilakukan dry fit atau dedonya pas atau kebesaran atau kekecilan ternyata pada saat ini kita coba pas ya lalu dilanjutkan dengan menggeser fence nya untuk dedo-dedo berikutnya urutan pengerjaannya sama ya kita melakukan 2 pas setiap dedonya yang bedside table pertama itu hanya 2 dedo dan yang bedside table yang kedua ada 3 dedonya dan tidak lupa untuk men dry fit semua dedo yang sudah dibuat setelah semua dedonya dipotong kita sudah bisa menghitung berapa ukuran meja yang akan ada di tengahnya ya itu adalah ukurannya adalah panjang yang samping panjang dari sisi yang samping dengan ditambah 2 buah dedo yang dibikin ini pertama adalah kita memastikan siku membuat siku dulu dari kayunya lalu dipotong ke bagian asco ukuran terakhir karena ini bentuknya persegi jadi ukurannya sama ya antara panjang dan lebarnya langkah berikutnya adalah mengamplas dari semua bagian meja yang sudah dibikin ini untuk bagian pinggirnya dikhususkan untuk menghampiskan semua bagian bekas catnya ya karena itu maksudnya akan tempat lem karena lemnya tidak akan lengket ke bagian yang sudah dicat setelah itu kita coba untuk men-dry fit semuanya ya dari semua sisinya dengan sekat diantaranya apa masuk apa pas atau tidak ya ini dia hasil dry fit dari yang bedside table yang mungkin bilang-bilang yang satu ya yang satu seperti ini yang hanya bolongan hanya satu mungkin dry fitnya akan seperti ini dia akan ada di bagian bawah karena ada satu meja dan ini adalah yang kedua belum di dry fit ya bisa terlihat di video awalnya saya pakai router tapi habis itu saya ganti dengan daido blade alasannya pertama saya tidak pakai daido blade di awal karena daido blade saya tidak bisa masuk di table saw Stanley yang ukurannya pas 15 cm jadi dia hanya bisa masuk lebih kurang 10, sekian cm lah ya 7 per 16 berapa lah itu angkanya 7 per 16 inci lebih kurang besarnya dan setelah itu sudah dipotong saya dipotongnya dua kali ya satu sisi samakan dengan bagian atas ini dan yang kedua yang bagian bawahnya semua sudah dipotong ya alasan saya pakai tidak pakai router untuk menyelesaikannya karena router itu motongnya lambat dan getarannya tinggi jadi kan seperti yang anda lihat di video fan saya hanya di clamp dua sisi ya depan dan belakangnya dan itu bergeser jadi hasilnya tidak maksimal jalankannya saya ganti dengan si dedo blade oke ini hasilnya sudah sekarang saya mau drive fit yang kedua ya ini adalah proses drive fit yang bedside table yang kedua ini inilah kualitas plywood dari Indonesia ya yang ini saya sudah digi ya pas saya potong dedonya itu saya coba langsung ke dengan slotnya dan ini jadi longgar ya agak main agak mungkin agak satu mili yang ini bahkan tidak masuk ya inilah dia kualitasnya dia ada yang overlap jadi satu plynya ada yang overlap jadi di bagian sini dia lebih besar jauh lebih besar daripada yang seharusnya ya nah ini mungkin saya akan saya amplas sampai mungkin akan lebih banyak yang saya amplas sampai dia bisa masuk ya tapi bisa dilihat ini masalah kalau kita pakai plywood juga walaupun dibilang tebalnya sama ya dia tidak tebal tidak begitu sama juga ya ada yang seperti ini karena ini seperti grade-nya grade yang rendah ya jadi kalau mau bikin dedo atau mau semacamnya belilah kualitas yang bagus sedikit ya sayang sekali di bukan baru tidak ada yang bagus lebih bagus dari ini mari kita amplas dulu baru kita coba drive hit lagi oke ya ini yang kedua sudah di amplas ya sudah di amplas sudah jadi beginilah dia hasilnya bentuknya ya tapi ini ada meja nya ini meja satu ini meja kedua dan ini meja ketiga ya semuanya ada mejanya yang ini yang di bagian meja sudah di amplas bagian yang ini belum di amplas ya jadi berikutnya adalah saya akan mengamplas semua sisi semua bagian luar dan semua bagian-bagian yang akan dilem akan saya amplas supaya lebih bersih dari finish yang sebelumnya karena ini bahan bekas sudah ada cat sebelumnya saya akan mengamplas sampai terlihat lagi lah kayu-kayunya serat-seratnya seperti ini tentu supaya dia lebih lengket ya lemnya lebih lengket ini proses pengamplasannya ya semuanya dibersihkan dan di bagian pinggirnya itu dibikin disiapkan untuk tempat lem kemudian langsung dia didempul bagian-bagian yang rusak dan di bagian-bagian pinggir dari sisinya supaya dalam pengecatan nantinya tidak susah ya sama dilakukan bedside table 1 dan bedside table 2 dilakukan hal yang sama tidak ada perbedaan disini kemudian di bagian di bagian mejanya hanya didempul bagian-bagian yang ada cacatnya saja pada sore harinya setelah semua dempulnya kering itu semuanya diamplas dibersihkan ya yang bekas-bekas dempulnya kemudian di bagian pinggir dari sekat-sekatnya diberikan slot tip untuk mencegah itu tercat ya karena itu bagian-bagian yang akan dilem nantinya kemudian ini adalah persiapan untuk pengecatan semuanya pertama dibersihkan kain yang bersih lalu kita cat satu sisi lalu dengan bantuan painter's pyramid ya bisa langsung dibalikkan dan dicat di sisi setelah yang lain jadi kita tidak menunggu satu sisi kering baru dibalikkan setelah kering semua sisinya diamplas kembali lalu dipersiapkan untuk cat yang lapisan keduanya sama satu sisi langsung dicat lalu dibalikkan ditempatkan di atas painter's pyramid lalu dicat untuk yang bagian sisi satu lagi berikutnya adalah mempersiapkan pengecatan bagian sisi sisinya pertama itu dibersihkan dulu dengan kain bersih lalu sudah dicat dengan warna biru untuk pengecat pertama ini kita hanya mengecat di bagian dalamnya dan di bagian bagian yang akan kena lem itu sudah diselotip off camera selotipnya disini dipakai masking tape namanya ya ini dia yang sudah dicat kemarin yang putih yang putih ini sudah dua kali dicat dengan sekali di amplas di antaranya kalau yang biru ini baru bagian dalam saja yang dicat bagian luarnya masih belum bagian luarnya ini akan dicat setelah nanti dirakit ini semuanya dikasih selotip bagian-bagian yang akan terkenal dengan lem nanti karena kalau sudah dicat lemnya tidak akan lengket jadi ini ditutup bagian-bagiannya oke sekarang yang ini sudah dua kali sudah aman yang ini cuma harus sekali tapi sudah menutupi semuanya jadi saya tidak akan mengulangi lagi angin yang biru oke sekarang kita akan merakit sebelum perakitan dibuka semua dulu masking tape yang ada supaya untuk 4 lem nanti lalu kita siapkan semua alat-alatnya ini semua di pertama dalam perakitan awalnya semua dedonya diberikan lem lalu dia diletakkan sekat di tengahnya untuk sementara itu ada yang di sekrup untuk supaya sekatnya tidak bergerak-gerak lalu kita lanjutkan semuanya sampai semua sisinya terpasang sekrup hanya digunakan untuk menyambungkan dari bagian depan dan belakang ke bagian sampingnya lalu dibersihkan semua lem-lem yang terkeluar setelah lemnya kering semua bagian-bagian yang cacat bagian dedo yang di bagian samping itu didempul dan juga sekrup-sekrup bekas-bekas sekrupnya juga didempul supaya dalam pengecatan nanti terlihat mulus ya setelah dempulnya kering itu di amplas semuanya sampai halus baru dilakukan pengecatan di bagian luarnya bagian luar ini dicat dua lapis dengan di amplas di antaranya tapi tidak direkam ini dia bedside table sudah selesai ini yang satu yang hanya ada satu lubang dan ini yang kedua yang ada dua lubang ini semua bagian luarnya sudah dicat dua kali dengan di amplas di antaranya kalau saya akan membuat meja seperti ini lagi saya akan membuat maiter di belakangnya ada maiter 45 derajat sehingga yang kita kerjain adalah kalau sebelumnya kita membuat ada dua panjang berbeda panjang depan dengan belakang dengan samping itu berbeda panjangnya supaya dia berbentuk persegi kotak misalnya 40 x 40 cm yang depan dan belakang dia lebih panjang daripada yang bagian samping supaya yang depan dan belakang 40 cm dan yang kiri dan yang kanan jadi dibikin 40 cm dikurang tebal dari dua plywood yang ini saya pakai plywoodnya 15 mm jadi sini 47 cm sini 37 cm dan sini 37 cm jadi pas dirakit ukuran jadi sama 40 x 40 keuntungan kalau misalnya dia dimiter 45 derajat di pinggirnya ini jadi kita membuat 4 sisi yang sama 4 sisi yang sama dengan cetakan yang sama kita bolongin tengahnya baru dimiter bagian pinggirnya keuntungannya satu kita hanya memikirkan satu ukuran ya kita tidak memikirkan ukuran yang harus dikurangin ini jadi satu ukuran semua sama template-nya sama dikerjainya juga sama dan keuntungan kedua adalah di bagian pinggirnya dia tidak akan ada yang harus didempul banyak kalau kemarin kita lihat ada yang bekas bentuk dedonya ini akan bolong sampai ke pinggir ya kalau misalnya itu dimiter itu tidak ada karena dia terletak di bagian dalam karena letaknya terletak di bagian dalam dia tidak sampai keluar jadi itu tidak perlu didempul sebanyak seperti kemarin itu keuntungan kedua kalau misalnya ini dimiter alasan saya kenapa saya mengecat ini sebelum dirakit pertama karena saya membuatnya dengan dua warna ya satu yang putih satu yang warna biru kalau misalnya sudah dirakit baru dicat itu akan sangat susah untuk mengecatnya untuk dua warna apalagi kita kalau hanya memakai roll seperti yang saya pakai kemarin yang kedua kalau misalnya kita sudah dirakit baru dicat bagian-bagian pinggirnya sangat susah untuk dicat kecuali kita memakai cat semprot dan saya kebetulan saya belum punya cat semprot ya jadi ini hanya memungkinkan dicat seperti ini dengan cara dicat dulu sebelum dirakit ini dalam plan saya satu meja ini memakan membutuhkan kayu lebih kurang setengah dari plywood jadi dari satu plywood utuh bisa mendapatkan dua seperti ini kalau di video ini saya menggunakan bahan bekas ya bahan bekas yang pernah sudah pernah dibikin sesuatu sudah saya bukar dan saya bikin jadi seperti ini tapi kalau dalam plannya itu bisa membikin dalam satu plywood bisa membikin dua ini inspirasinya waktu saya jalan-jalan ke informa di sini di sebuah mal saya melihat satu meja ini harganya sampai 3 juta jadi saya kaget harganya sampai 3 juta jadi saya ingin mencoba sendiri membuatnya dan mencoba berapa banyak bahan yang dibutuhkan oke sekian saja video kali ini kalau Anda menonton sampai habis boleh tolong di komen di bawah mana yang lebih suka modelnya yang model 1 atau yang model 2 dan yang kedua bagaimana kombinasi warna yang Anda suka apakah ini saya bikin biru putih kebetulan karena di rumah hanya ada cat biru dan warna putih apa ada kombinasi yang lain yang Anda suka boleh di komen di bawah oke jika Anda suka video ini boleh di like dan di share dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati terima kasih